Saudara, layang-layang merupakan salah satu kebudayaan Bali dan saat ini sudah mulai memasuki musim layang-layang. Berbagai perlombaan juga sudah mulai digelar, di mana di saat ini sudah mulai memasuki tatanan era baru dan lomba layang-layang virtual juga sudah digelar. Nah saat ini bagaimana sih sejarah awal dari layang-layang di Bali ini? Nah saya sudah bersama salah satu kreator layang-layang Bali, ini ada Kade Amrita. Halo Bli Kade, bisa dijelaskan singkat sebenarnya sejarah awal dari layang-layang Bali ini sejak kapan ya? Layang-layang Bali itu dari segi sejarah sudah dari dulu ya, dari zaman, boleh dikatakan zaman prasejarah-sejarah. Namun layang-layang secara umum asal-muasalnya dari secara sederhana dari selebar daun yang simetris diisi ekor rumput kering atau daun kering. Yang bisa diterbangkan. Namun dalam perkembangannya karena Bali, Nusantara ini negara garis, layang-layang itu berkembang cukup besar. Sehingga banyak diminati. Kemudian untuk yang jenis layang ini kan banyak ya, ada namanya layang bebean gitu ya, terus pecukan, terus janggan gitu kan, terus sekarang juga banyak juga ada layang-layang kreasi. Nah bisa dijelaskan sebenarnya ada makna khususnya tidak dengan layang-layang itu atau apakah hanya sebagai ekspresi islay kreativitas dari para pemuda? Kalau layang-layang tradisional Bali, umum kita kenal ada janggan, bebean, pecukan, dan belakangan juga berkembang jenis termasuk jenis janggan buntut, merah gitu, kandek-kandek gitu. Namun secara umum, tiga layangan ini yang cukup dikenal, yang cukup berkembang pesat. Jangan ya asosiasinya, filosofinya naga yang menjaga kestabilan bumi. Kalau bebean, itu hidupnya di air, itu filosofinya ikan atau be, itu simbol dari filosofinya ketentraman. Nah kalau pecukan, kata dasarnya pecuk atau tekuk, itu filosofinya ulu candranya Baterasiwa, itu secara dasarnya itu seperti daun. Berarti ada makna khusus gitu ya dari setiap layang-layang? Kalau makna itu dari warnanya yang kuat, warna merah, putih, hitam, itu warna kuat di Bali, termasuk juga warna kuning. Itu warna tradisional Bali. Bli, kalau untuk layang-layang itu, nah biasanya apa sih yang membuat orang menjadi suka sekali gitu, main layang-layang gitu. Ada rasa apa di sana gitu? Dari segi obi juga, berkreasi, berbudaya gitu. Kalau saya sendiri, memang kegemaran dari kecil yang kita bawa terus gitu. Kita kembangkan, kita kembangkan, ya berinovasi. Kenikmatan main layang-layang itu ya ibaratkan suatu, tidak hanya sekedar permainan. Dia memiliki unsur edukasi, dia memiliki unsur budaya yang cukup kuat. Nah, Bli, seperti yang kita ketahui saat ini, tengah berlangsung pandemi COVID-19, walaupun memang Bali sudah memasuki tatanan Bali era baru. Nah, kemudian bagaimana sebaiknya para pemuda atau ya masyarakat Bali kita dalam bermain layang-layang? Karena bagaimanapun, saat kita akan melakukan bermain layang-layang itu juga tidak bisa menghindari yang namanya kerumunan seperti itu ya. Kadang-kadang, bagaimana Bli, arahannya Bli? Dalam kondisi pandemi ini, kadang orang main layang lebih banyak ya. Orang yang biasanya tidak suka main layang karena dirumahkan, ya karena anginnya cukup bagus, ini memang musimnya main layang, mereka main layang. Bagaimana kita menjaga agar tetap menjaga protokol kesehatan dan begitu juga keamanan agar layang-layang itu tidak mengganggu kepentingan umum dan instalasi umum seperti listrik dan lain sebagainya. Nah, Bli, satu lagi. Nah, biasanya kan tidak sepanjang layang-layangan ini kan musiman gitu ya. Biasanya bulan-bulan apa saja sih yang tepat untuk bermain layang-layangan? Kalau musim sih enggak ya, tapi cara umum angin muson. Angin muson itu angin dari selatan yang berembus cukup stabil itu dari sasi kase, karu, ketiga, keempat, sampai kelima. Itu dari bulan Juni, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu umum main layang. Setelah itu layang itu tetap berlangsung, cuman dia beda jenis, beda bentuk, beda kelas gitu. Seperti layang aduan itu setelah layangan musim muson ini. Baik. Nah, saat ini di Sanur, saat ini saya sedang berada di kawasan Sanur, ini sedang berlangsung. Itu lomba layang-layang virtual. Nah, seperti apa sebenarnya lomba layang-layang virtual ini? Kita langsung tanya ya, ini konsepnya seperti apa sih? Ini konsepnya dari rekan saya, KD Suprapto, KD Soto, yang mengemas bagaimana di musim pandemi ini agar tetap ada lomba layang-layang. Diadakanlah sejenis virtual, di mana pakai live zoom, mereka menerbangkan di rumah masing-masing, di posisi masing-masing. Tidak harus ketemu di satu lapangan. Nah, di sana kita nilai yang sebelumnya mereka juga mengirim terdaftar bentuk layangan, karakter, dan warnanya sudah ada. Nanti tinggal pada seri terbangnya mereka live zoom gitu. Kemudian untuk penilaian dari lomba layang-layang ini, bagaimana nanti cara penilaian? Karena kan ini dinilai dari virtual, jadi tidak secara langsung gitu ya. Sebelumnya kita sudah seleksi dari kiriman fotonya, terlihat karakter, bentuk, artistik, tata warna, struktural. Nah, bagaimana kita dalam live zoom ini, dalam lomba virtual ini menunggu bagaimana sih aksi terbangnya, harmonisasi yang di udara bagaimana, yang membawa karakternya masing-masing, seperti celepuk atau burung hantu, bagaimana dia kibirnya, eloknya, sehingga layang itu elok di atas gitu. Nah, memang sangat menyenangkan sekali kalau saat kita bermain layang-layang, tetapi terlebih itu kita sedang menjalankan hobi, seperti itu ya belia. Tapi juga kita harus memikirkan bagaimana tentang keselamatan orang di sekitar kita, ataupun keselamatan sendiri-sendiri juga saat bermain layang-layang ini. Mungkin ada himbawan yang bisa disampaikan kepada para semeton Rari Angon? Ya, himbawan kita adalah menjaga keamanan secara umum. Kadang-kadang ego atau rasa inovasinya membuat layang terlalu besar, di mana tidak bisa menjaga tolak ukur di mana layang itu suatu saat jatuh bagaimana, agar tidak mengganggu rumah orang, tidak merusak instalasi listrik, dan lain sebagainya. Begitu pula jenis layang aduan terutama yang talinya tajam, agar mengikuti standar lah, agar pakai benang karten di mana tidak mengganggu, tidak memakai benang berlebihan, agar masih menjaga kepentingan umum itu, agar tidak terganggu. Beli, sekarang pun juga berkembang, tengah berkembang berbagai kreasi layang-layang. Nah, Beli menilai bagaimana, misalnya nih, kayak saya di rumah nih, saya melihat ada layang-layang, dia pakai lampu, kayak gitu. Kemudian, mungkin dari sisi warnanya sekarang sudah menarik sekali dilukis seperti itu. Gimana Beli melihat sebenarnya perkembangan layang-layang saat ini? Cukup menarik dan cukup pesat perkembangannya. Kalau layangan yang isi lampu, memang sudah lama ada, dan bahkan di luar negeri sudah dilombakan. Cuman, belakangan ini kita mulai memunculkan, kita sempat adakan lomba, yaitu terbang malam. Bagaimana tatanan lampu itu membentuk karakter layang di malam hari, seperti dramatis lah. Walaupun dia bentuknya sederhana, namun dengan tata lampu yang cukup baik, dia memberikan kesan efek bentuk yang lain di malam hari. Nah, itu namanya terbang malam. Nah, kemudian kalau untuk reaksi lainnya, misalnya layangan besar, yang knockdown, kayak gitu. Kalau knockdown itu adalah suatu sistem ya, sistem di mana layang itu bisa dibongkar dan dipasang kembali. Untuk mudah dibawa, mudah disimpan, partnya atau elemennya yang rusak bisa diganti satu. Kalau layang permanen itu kalau rusak, ya rusak semua, nggak bisa dipakai. Nah, itu kemudahan itu, knockdown itu adalah suatu sistem. Nah, layangan itu perkembangannya memang pesat ya, teknologi, inovasi, bentuk-bentuk ide kreasinya. Tapi, menurut saya sendiri, layangan itu tidak hanya sebatas permainan anak kecil atau hobi sekarang. Sejarah pun sudah mengungkapkan, seperti Graham Bell itu kelayang dunia. Penunggu telpon itu layangannya luar biasa. Ya, Graham Bell, Leonardo da Vinci, sejarah-sejarawan itu layangannya bagus-bagus kok. Ya, ya, itu dalam masa jalan sekedar hobi, jadi sepatutnya apa itu? Tidak hanya sekedar hobi, dalam artian ada edukasi di sana, ada ide kreasi berbudaya yang baik, sopan, dan beretika. Tidak hanya layang itu kesannya arogan, mengganggu, merusak, biar tidak seperti itu. Ya, terima kasih, Bli, atas waktunya itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu kreator layang-layang Bali, Bli Amrik Ar Mika. Nah, itu dia tadi, jadi beberapa pesan juga disampaikan di mana layang-layang itu jangan cuma menjadi sebuah hobi, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan makna dan juga bagaimana kita bisa melakukan layang-layang ini dengan aman dan juga nyaman bagi semua masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini, kembali ke studio. Saya Sinta Pramadewi, Sang Putu Arias, Kompas TV, dan Pasar Bali.